Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kicau mania dimanapun anda berada khususnya kacar mania ketemu lagi sama saya om Ginarah di channel Ginarah Kacar Banyuwangi Hai teman-teman saudara dan sahabat untuk video kali ini mungkin saya akan bicara singkat padat dan jelas ya biar terlihat khusus ini loh yang dimaksud rawatan sehat itu begini dan cara rawatnya begini versi saya mengenai rawatan sehat kacar bro kalau kemarin-kemarin itu saya bahas saya sisipkan diantara video-video boning buka ekor, boning kacar bongkar isian, boning rawatan opo kan selalu saya sisipkan mengenai rawatan sehat banyak sebenarnya sering saya sampaikan juga sering saya ulas di video-video saya mengenai rawatan sehat kali ini mau saya khususkan dan ini khusus rawatan sehat yang dimaksud rawatan sehat versi saya itu gimana? nah ini tak jelas nih nih ini ya rek tapi yang bener ya selama ini sejauh ini aku gak ada video ya gak ada channel youtube ini aku gak pernah loh misalkan klik tombol subscribe aku kok ya perasa aku kok lali maksudnya ini menyampaikan begitu loh lupa subscribe rek, subscribe rek, gak tau maksudnya ini jarang cuma ada tombol icon di atas ini subscribe gitu cuman kan gak pernah sampaikan lali-lali rek luput-luput ya ini karena ini singkat padat dan jelas ya ya teman-teman semua yang belum subscribe ya di subscribe si teman-teman semua yang sekiranya itu ibaratnya pro dengan apa yang saya sampaikan ya di subscribe supaya apa ya dukungan kalian semua itu yang membuat kita semua termotivasi untuk terus membuat konten dan bicara sesuatu yang logika-logika masuk akal yang kontra-kontra subscribe gak apa-apa gak subscribe ya gak popo bebas ya bebas yang kontra kalau yang pro subscribe ya putu rek terus langsung ini mengenai rawatan sehat bro jadi definisi rawatan sehat simple ini gini rawatan sehat itu jendengi rawatan sehat setiap hari dirawat kalau gak dirawat dulu ya apa rawatan sehat setiap hari dirawat dailynya seperti apa gini bro kan sering ini sebenarnya tak bahas kalau kalian lihat video saya itu gak disikip-sikip pasti paham rawatan sehat burung itu setiap pagi dijemur setiap hari dijemur jemur setiap hari antara 15 sampai setengah jam itu kalau saya ya 15 menit sampai setengah jam terus setelah dikasih setelah dijemur pertengahan jemur colok ef yang mandinya pagi ya bisa mandi dulu jemur habis itu jemur dulu terus mandi bebas apa efeknya bang jemur dulu mandi mandi dulu terus jemur walau walau sejelas kalau aku mau bicara misalkan saya klaim jemur dulu terus mandi itu tenaga atau birahi atau emosi gini-gini saya rasa kalau kita punya burung yang keluhannya itu jalan keluarnya seperti itu ya kan mudah tinggal tirukan aja faktanya tidak semudah itu ini logika-logika lanjut itu pagi ya pagi dirawat setiap hari dijemur yang mandinya pagi ya silahkan siang siangnya itu kalau bisa ef tambahan ef tambahan itu bisa setiap hari bisa dua hari sekali bisa tiga hari sekali ya terus sore dirawat lagi sore itu dirawat lagi bro dikeluarkan lah diangin-anginkan dikasih ef yang mandinya sore ya dimandikan sore hari jadi ini adalah definisi rawatan definisi rawatan sehat daily-nya daily-nya rawatan sehat bukan definisi tapi daily daily-nya rawatan sehat nah diantara tiga poin ini ketika kamu tidak sedang di rumah ya ketika kamu rawat pagi habis ngerawat burung pagi hari kamu keluar oh burungmu gak ada yang dengerin ya weh saranku serodongen aja biar burung istirahat karena serodong itu fungsi burung itu supaya satu istirahat yang kedua nyaman tenang enak yang ketiga mungkin bisa dikatakan nyimpen tenaga ya mungkin mungkin bisa dikatakan nyimpen tenaga terus poinnya lagi ya supaya pandangannya burung itu gitu-gitu aja harapannya kalau dia diablak iso keluar-keluar kerono seneng atini karena ya ya apa rek simple loh ya sebenarnya simple sekali burung itu kalau dikerodongkan pemandangannya gelap itu-itu aja bro gitu-gitu aja yang dipandang tapi ketika dia diablak kan dia melihat alam harapannya ketika dia melihat alam ini seneng atini terus akhirnya 12 gacor 12 buka ekor 12 konslet mono rek kerono seneng bagaimanapun juga siapa yang bahagia maka dia akan ya weh sembarangannya mutu kabar lepung bahagia hatinya seneng adem ayem makanan terpenuhi ef tercukupi tapi hatinya menderita gak nyaman ya tetep gak enak bro menung so yang menung kuwi paham gak dari sini malam pun juga gitu ketika habis dirawat sore sekiranya kamu gak di rumah kamu juga gak seberapa kangen lah sama burungmu berisak bermagrib serodongan ya gak apa-apa atau dia belah nanti nyerodong jam 9 malam atau jam 10 malam ya gak apa-apa gitu loh jadi definisi rawatan sehat itu adalah dirawat setiap hari dijemur setiap hari mandinya ya bisa setiap hari boleh dua hari sekali boleh tiga hari sekali boleh mau yang satu minggu sekali bebas tapi saranku kerawatan sehat itu ya setiap hari dirawat bro ya setiap hari dirawat urusan mandi kalau saya daily saya ini ya ini dua hari sekali bro mandinya bro mentok itu tiga hari sekali kecuali saya tidak sedang mengejar apa-apa loh ya kalau semuanya kondisinya normal dua mentok tiga hari sekali saya mandinya mandinya buruk bukan saya mandinya kalau saya mandi setiap hari bro dan sering sekali saya katakan kepada panjang dengan semua bahwa tidak ada satu teori rawatan yang bisa diklaim bro gak ada bro jadi kita semua itu berbicara definisi rawatan sehat ya uwa sebetulnya ini mana ini rumatan hanya ada satu rawatan yang bisa diklaim hanya ada satu kenyataan bukan rawatan hanya ada satu satu pernyataan yang bisa diklaim untuk semua burung dan ini saya yang menciptakan kalian bisa share kemarin sudah tak bahas sekarang tak bahas lagi hanya ada satu kenyataan satu pernyataan satu kejadian yang bisa diklaim atau satu teori wisi kira kapopo satu teori yang bisa diklaim untuk semua burung dan ini bangkinara yang menciptakan opo wii gini bro burungmu harus kamu rawat setiap hari harus kamu rawat harus kamu kasih makan harus kamu kasih minum bersihkan kotorannya jadi kalau burungmu tidak kamu kasih makan tidak kamu kasih minum mati manukmu mati manukmu mati manukmu ayo wes ini apa yang saya sampaikan ini bisa diklaim untuk semua burung ayo wes hanya ini yang bisa diklaim lainnya gak bisa diklaim bro man umulnya gambar rumat mati itu bisa diklaim untuk semua burung kalau mengenai penggacoran penjinaan yang begini yang begitu itu teori teori itu luas banyak bro banyak apalagi karakter burung itu banyak jadi sekali lagi rawatan sehat paham ya rawatan sehat itu seperti itu daily saya merawat burung dengan rawatan sehat setiap hari setiap hari dijemur pagi suri ef dua hari sekali kalau saya dua hari sekali kalau burungnya normal dan tidak sedang mengejar apa-apa misalkan aku sudah mengejar supaya burung ini misalkan PR macet rusak misalkan supaya malam ini sudah ngacor buka ekor saya bisa ulut pisang setiap hari kalau sudah ngacor sudah buka ekor saya saya pangkas ulut pisangnya jadi dua hari sekali kadang tiga hari sekali tapi daily rawatan tetap berjalan setiap hari pagi sore jangkrik pasti mandinya misalkan saya suka yang ambil sore setiap hari mandi sore atau yang dua hari sekali mandinya juga ada ada yang tiga hari sekali mandinya macam-macam jadi setiap hari burung itu dijemur pasti itu kalau saya definisi rawatan sehat itu menurut saya seperti ini ini namanya rawatan sehat paham ya teman-teman singkat padat dan jelas durasinya gak terlalu panjang itu aja jadi panjang dengan semua mengenai rawatan sehat ya seperti inilah saya merawat burung dengan rawatan sehat jadi saya rasa sebentar lagi gak akan ada lagi pertanyaan yang dimasuk rawatan sehat daily-nya seperti apa ya sengeniki pokoknya paham ya dari apa yang saya sampaikan ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk kurang lebihnya jika ada salah kata silap kata dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga bermanfaat saya airi wabiliat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati